Biar nanti waktu menjelaskan tidak pedut-pedut Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menyusun proposal. Ini sudah kelihatan belum? Belum, oh belum ya, bentar ya. Berarti kututak matikan dulu ini. Oke, siap. Ya, oke ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang menyusun proposal ya. Menyusun proposal tapi nggak semua proposal ya, tapi minimal kalian bisa membuat yang namanya pendahuluan atau bab satu ya dalam penelitian itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang proposal, pembuatan karya ilmiah itu hampir sama dengan pembuatan makalah ya. Karena ada yang namanya materi yang harus kalian kaji dalam makalah tersebut. Dan tadi sudah Pak Aris tanyakan kepada kalian, sudahkah kalian punya tema? Ternyata sudah ya. Ada yang sudah berkelompok mendapatkan tema, ada yang sudah berkelompok tapi masih bingung temanya apa. Nah, maka langkah yang pertama kalian harus punya tema dulu, permasalahannya apa yang akan digaji. Nah, karena makalah itu adalah sebuah karya tulis yang berisi tentang pemikiran suatu topik tertentu. Nah, tema itu kan topik toh. Nah, dengan penulisan sistematis disertai dengan analisis logis dan objektif. Ya, itu. Nah, apa saja gambaran dari bagian-bagian dari pembuatan dari proposal bab satu itu, itu tentunya ada tiga yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ini ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pada bagian pendahuluan, itu pada dasarnya digunakan sebagai gambaran besar bagi pembaca, itu untuk mengetahui keseluruhan bahasan yang akan disampaikan dalam penulisan karya ilmiah tadi. Nah, jadi makanya starting point-nya itu adalah di bab satu ini. Ketika kamu punya sebuah masalah, punya tema, maka kamu harus ceritakan di sana. Nah, jadi apa saja yang akan dibahas dalam pendahuluan itu ya. Jadi dalam pendahuluan itu nanti, apa ya, ada pada dasarnya itu ada tiga hal ya, kalau menurut saya itu ada tiga hal. Yang pertama ada yang namanya latar belakang pengambilan sebuah permasalahan. Yang kedua nanti rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan pendelitian. Nah, itu. Baik, sekarang kita menuju yang pertama ya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pada bagian ini kamu nanti menjelaskan hal-hal yang melatar belakangnya kamu dalam penyusunan makalah. Misalkan contoh, kemarin ada tema yang mengambil tentang itu ya, dampak pembelajaran online terhadap kesehatan siswa. Nah, seperti itu misalkan. Nah, maka kamu harus menceritakan latar belakangnya. Cari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan satu, pembelajaran online. Yang kedua, dampak pembelajaran online. Yang ketiga, kesehatan siswa. Jadi kamu cari semua. Nah, disitulah, maka sebelum mengambil sebuah permasalahan, kamu punya literasi atau kajian yang melatar belakang. Kenapa sih kamu kok mengambil tema atau permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi hal tersebut mencakup tiga pertanyaan. Yaitu mengapa. Untuk apa. Dan apa yang membuat kamu ingin menyelesaikan masalah yang dibahas dalam makalah kamu. Jadi usahakan nanti dalam latar belakang itu ada ini. Mengapa sih kok saya ngambil dampak pembelajaran online terhadap kesehatan siswa. Nah, itu. Terus, untuk apa? Nah, itu. Jadi, untuk apa? Jadi, kamu ceritakan. Oh, karena bla 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 bla. Kemudian, apa yang membuat kamu ingin menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dari siapa mencari solusinya seperti apa? Nah, pertanyaan mengapa ini kamu menjelaskan alasan kamu latar belakang dalam memilih topik tersebut. Pertanyaan apa itu menjawab tujuan dari penelitian makalah kamu. Ya, gitu. Yang terakhir, kamu juga menjelaskan alasan apa yang membuat kamu ingin menyelesaikan masalah atau topik tersebut. Nah, sehingga di latar belakang itu ibaratnya rohnya kalau menurut saya. Jadi, dasar awalnya Anda untuk menulis itu ya di latar belakang. Jadi, di masa mulai dari mengapa, apa, dan tujuannya apa itu ada di latar belakang. Sehingga kekuatan orang biasanya para juri ketika nanti akan menilai kir Anda itu ya dari bab satu ini. Nah, nanti pengolahannya tinggal mengkomparikan, mengkoperasikan antara rumusan masalah dan tujuannya apa, bagaimana solusi penyelesaannya di bab tiga. Seperti itu. Metodologi dan hasil penelitian kamu. Seperti itu ya. Nah, selain menjawab ketiga pertanyaan di atas dalam latar belakang, juga harus memuat data dan fakta. Misalkan contoh, penelitian sebelumnya atau mungkin di dalamnya juga ada yang namanya data-data empirisme atau yang kamu peroleh ketika literasi ya di internet gitu ya. Menurut pendapat ini ternyata seperti ini, kamu masukin nggak apa-apa. Tapi ingat, harus diparafrase ya, jangan dikopas. Tahu kan parafrase? Jadi, seandainya ada sebuah kalimat yang panjang, mungkin satu paragraf atau dua kalimat, lebih dari satu kalimat. Maka kamu kalau mau mengutip langsung ya boleh-boleh saja, tapi lebih baik diparafrase. Artinya apa? Dirubah kata-katanya sehingga tidak kopas seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai data dan fakta. Nah, terus kemudian seperti pendapat ahli ya ini ya, kemudian yang kamu lihat di buku, di artikel, ataupun jurnal ini ya, itu silakan nanti harus juga dibaca ya. Karena di latar belakang ini, itu sangat penting sekali ketika kamu nanti membahas tentang materi atau tema tertentu, itu harus ada landasan. Landasan teorinya, minimal pendapat tokoh lah seperti itu. Kenapa tadi kok Pak Aris, ini ya contoh ya, Pak Aris saja bisa membuat sebuah definisi. Makalah adalah, menurut pendapat Pak Aris, makalah adalah sebuah karya tulis yang disusul sistematis. Nah, itu boleh. Nah, tapi ternyata ini Pak Aris ngambil dari Tanjung dan Ardial, itu ada bukunya ya ini. Nah ini, maka disinilah yang dimaksud sebagai yang ini tadi. Ini, seperti pendapat ahli yang kamu temui di buku, artikel, atau jurnal ini. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, terus untuk latar belakang sendiri, kamu bisa menjelaskan sepanjang 1-10 halaman atau lebih. Nah, ini kalau untuk latihan, kita nggak perlu sampai segitu banyaknya ya. Untuk latihan mungkin satu lembar nggak apa-apa. Jadi contoh, kamu punya sebuah, yang paling intinya di sini. Menjawab ini dulu. Mengapa kamu ngambil tema itu? Untuk apa? Dan apa yang membuat kamu menyelesaikan masalah itu? Kemudian ditambah dengan beberapa literasi pendapat para ahli atau teori-teori. Nah, sehingga itu memperkuat. Memperkuat dari latar belakang kenapa kamu kok ngambil tema itu. Nah, yang pasti penjelasan tersebut relevan dan memang diperlukan untuk menjelaskan latar belakang penyusunan makalah kamu. Jangan sampai latar belakang itu menjadi sebuah kumpulan kata-kata dari pendapat para ahli atau teritori saja. Jadi ambil teori yang paling signifikan, dua saja lah ya. Atau mungkin pendapat ahli itu dua saja ya kalau sebanyak-banyak. Tapi fokuskan pada kamu mengembangkan, mengembangkan kata-kata kamu sendiri. Sehingga di situ akhirnya muncul yang namanya originalitas dalam kamu mengambil sebuah tema tersebut. Jadi bukan mengambil tema yang sudah diambil orang lain, bukan. Tapi mengkomparisa. Jadi ada membandingkan gitu ya. Ada proses membandingkan. Dulu lupa ada diambil tema ini oleh orang lain dan saya mencoba untuk memperbarui tema ini dengan kajian yang berbeda. Misalkan contoh seperti itu ya. Itu adalah untuk yang latar belakang dulu. Untuk yang latar belakang dulu, nah ini contohnya ya. Ini saya ngambil contoh dari, saya ambil dari anu ini. Bukunya, makalahnya anak-anak bahasa ya. Jadi ini contoh latar belakang dari anak-anak bahasa. Ini kalau nggak salah tentang itu. Apa namanya? Wacana ya. Ini contohnya. Yang pertama, dia menjelaskan definisi dulu. Wacana berasal dari bahasa sesekerta. Nah ini ya. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa ucapan pertama. Nah, ada sumbernya. Ini diambil dari purwa darmenta. Nah ini contoh dari pendapat toko atau mengutip pendapat toko. Dalam bahasa Inggris, wacana disebut discourse. Kata discourse secara etymologi. Nah ini, berarti ini masih arahnya kepada definisi-definisi terus. Bolehkah Pak, nanti dalam notar belakang saya itu ada definisi yang banyak dari para toko? Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Ini kalau nggak salah, dia cuma mengambil dua. Yang pertama, dari pendapat toko. Pak Aris. Ya, halo? Permisi Pak. Untuk apa? Muhammad Zulfika, belum di asis sih Pak. Oh ya, misalnya posisi ini nggak kelihatan. Saya melihat PPT. Sudah? Sudah Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ada juga yang kedua adalah berdasarkan etymologi atau bahasa. Bahasa Inggris, discourse dan sebagainya. Nah, apa yang dia kaji? Nah, ternyata dia memekaji ini. Dalam konteks tata bahasa, wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi. Mencakup kalimat dan sebagainya. Nah, sejarnya dia ikut apa yang bahas OPPO sih? Kalimat tersebut dapat dibentuk. Terus akhirnya, ini. Dari pengetahuan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang wacana. Nah, berarti itu. Apa yang akan disusun? Penulis menusun makalah yang berjudul wacana dan cara menganalisanya dengan harapan dapat menjadi baca yang bermanfaat bagi para pembacaannya. Nah, itu. Jadi, ada seperti apa ya? Kalau dalam istilahnya itu generalisasi umum kemudian kespesifikasi. Jadi, kamu itu jelaskan dulu secara definisi, pendapat toko, mengapa, apa, apa tadi ya. Kemudian dikerucutkan menjadi ini loh yang saya bahas. Seperti itu ya. Itu contoh dari latar belakang. Nah, kalau ngambil contoh dari sejarah. Ini sih, Pak. Yuk. Pak Muhammad Julfirkar belum join, Pak. Belum di asisi. Oke. Sudah? Sampai luruh, Julfirkar. Ya. Lanjut ya. Nah, terus kemudian ini contoh dari sejarah. Nah, kebetulan ketika kemarin waktu bikin-bikin sebuah tulisan tentang sejarah, saya nyoba untuk bikin pengenalan dan cara efektif untuk memberikan pelajaran sejarah bagi anak sekolah dasar kelas 5. Apa yang dikaji dalam latar belakang? Latar belakangnya ini. Sejarah berarti dari bahasa Arab loh kan? Jadi, ini masih sekedar definisi dan sebagainya. Kemudian, historia. Semua masih definisi-definisi dari kata, bahasa, dan sebagainya. Kemudian, Aristoteles. Menurut Aristoteles berarti tokoh ya. Sejarah dalam sistem. Jadi, ini masih definisi-definisi semua. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan. Ini yang paling penting. Ketika kamu memberikan sebuah definisi, mengambil pendapat tokoh, jangan sampai lupa untuk menyimpulkan. Menurut pendapatmu. Bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa. Nah, ini baru pendapat saya. Seperti itu. Memiliki peristiwa yang unik, penting, dan juga abadi. Ini definisi tentang sejarah. Nah, terus berangkat dari definisi tersebut, akhirnya ada sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Sejarah juga tidak dapat lepas dari perjalanan suatu negara. Di Indonesia sendiri, sejarah pada masa penjajahan masih menjadi mata pelajaran yang wajib dikenalkan. Nah, berarti proses pengenalan sejarah sebagai mapel kepada anak didik. Nah, di situ. Sampai dengan, saya tulis itu sampai dengan ini. Dari pelajaran sejarah tersebut, diharapkan siswa dapat mengetahui asal-usul peristiwa penting bangsanya. Nah, diperlukan metode dan pengenalan yang menyenangkan agar pelajaran itu dapat mudah dan disukai oleh siswa. Ini adalah bentuk sebuah pemikiran yang untuk apa tadi? Diperlukan metode untuk apa tadi? Ya, idenya di situ. Nah, maka dari itu, nah ini ciri khas dari latar belakang, kamu harus generalisasi, terus kemudian mengerucut menjadi sebuah, kamu ngambil apa sih? Ya, gitu loh. Maka dari itu, nah, sebagai mahasiswa yang berasal dari pendidikan sejarah, penulis ingin mengenali pengenalan mata pelajaran sejarah pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi jalan peneliti berikutnya. Nah, jadi ini, pengenalan dan sebagainya. Itu, ya. Itu adalah contoh latar belakang. Sampai sini ada yang ditanyakan, Monggo, sebelum kita masuk ke rumusan masalah, karena biasanya latar belakang ini sangat, sangat urgent, ya. Ketika Anda harus meneliti sebuah ide, itu biasanya mencari-cari data itu mudah. Tapi menggabung-gabungkan data itu dengan bahasa yang indah, itu kayaknya mau pusing, gitu ya. Terus minum obat, gitu ya. Monggo yang mau tanya dulu sebelum kita ke rumusan masalah. Sudah berapa orang ini yang hadir? Sembilan, ya. Oke. Silahkan yang mau tanya, Monggo. Saya kasih waktu untuk bertanya dulu. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Tidak apa-apa tanya sekarang, timbangannya kok tanyai terakhir-terakhir terus kok bingung. Tid, dolip. Tidak ada? Lanjut ya. Tidak ada. Oke. Baik, Pak Ari selanjutkan sekarang. Nah, setelah kalian memahami tentang membuatan lantar belakang, maka di berikutnya, masih di bab satu, yaitu setelah kalian tadi generalisasi ya, definisi, apa, mengapa, tujuan, kamu ambil tema, dan sebagainya, nah terus sampai dengan maka, ada kata-kata maka, dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sebuah permasalahan. Sekarang yang berikutnya adalah apa yang akan kamu kaji atau kamu permasalahkan di dalam sebuah tulisan kamu nanti. Itu yang dikenal sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kalimat atau tulisan singkat yang menjelaskan secara rinci mengenai masalah yang diangkat dalam sebuah makalah dan rumusan ini sesuai dengan latar belakang yang telah disusun. Jadi, ini nyambung ya, nggak bisa lepas gitu loh. Dalam artian, kalau latar belakangmu ngomong tentang tadi ya, contohnya saya pengajaran terhadapan ASD gitu ya, terus kemudian bagaimana metodenya dan sebagainya. Maka nanti yang saya tanyakan ya harus tentang itu. Itu ya. Nah, sehingga umumnya bagian ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kamu jawab atau jelaskan di bagian isi atau pembahasan. Jadi, rumusan masalah ini, misalkan kamu ngambil satu rumusan saja, maka nanti akan dibahas di bab tiga atau mungkin di bab empat pembahasan, ya itu yang kamu bahas seperti itu. Jadi, nanti kalau bikin rumusan masalah nggak usah banyak-banyak ya. Cukup, misalkan, apa, bagaimana, jelaskan, atau mungkin apa gitu ya. Cukup tiga lah, nggak usah banyak-banyak ya. Biasanya rumusan masalah terdiri dari dua sampai tiga pertanyaan. Nah ini, nah, hal ini penting dalam makalah karena digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan pembahasan jelas dan sesuai. Nah itu. Contoh, ini contohnya. Kalau tadi contoh yang dari ini, yang wacana tadi ya, saya ngambil dari internet ini ya, menyusun makalah ini tentang wacana dan cara penganalisisnya, nah maka dapat dirumuskan ini, rumusan masalahnya. Apa pengertian wacana? Wah, udah gampang ini ya. Berarti kalau pengertian wacana ya, tinggal apa saja wacana, bla bla bla, menurut ini, menurut ini, pendapat ini, dan sebagainya. Apa saja jenis-jenis wacana? Nah ini ada, ini namanya studi pustaka ya. Kalau Anda nanti mengambil konteks materi atau kajian tentang kepustakaan, maka sumber-sumbernya biasanya kepustakaan semua banyak. Nah baru, ini, apa saja metode dalam menganalisis wacana? Nah ini baru, kamu nanti bisa mengembangkan metode yang mana yang paling cocok untuk menganalisis wacana tadi. gitu ya. Jadi ini, si apa yang bikin bab satu ini cuma tiga ini saja. Nah sama ketika saya bikin yang tadi ya, yang apa namanya, yang sejarah tadi, maka yang saya ambil adalah apa saja yang diperlukan saat mengajar pelajaran sejarah untuk anak 5, anak kelas 5 SD. Apa saja. Berarti kan nulis itu kan, oh iya, butuh buku, butuh media ini, butuh apa, dan sebagainya. Terus, gimana cara yang tepat saat mengajar sejarah untuk anak sekolah dasar kelas 5? Nah ini, baru nanti arahnya kepada praktek. Nah, sehingga ini kan arahnya, tulisan saya ini kan ke PTK sebenarnya. Jadi, siswa yang anak kelas 5 SD ini kan tidak seperti anak SMA. ketika diberitahu ternyata langsung paham. Atau mungkin seperti kalian yang kalau misalnya dikasih tahu, ada yang ditanyakan, enggak, meneng. Berarti kan harus paham. Kalau anak 5 SD, ini kadang-kadang harus dikasih contoh. Sejarah apa ya sejarah itu? Dikasih gambar, kemudian dipraktekkan. Nah gitu ya. Jadi, banyak sekali metode-metode yang keluar akhirnya. Bahkan mungkin bersifat eksperimen di situ. Nah, baru akhirnya dari cara-cara itu, akhirnya ini yang terakhir. metode apa yang dapat digunakan? Akhirnya saya menemukan metode-metode dalam mengajarkan sejarah tadi. Itu ya. Jadi, itu contoh dari rumusan masalah. Ini, perumusan masalah ini enggak boleh lepas dari latar belakang yang sudah dibikin tadi. Kalau latar belakangnya mengarah kepada arah kepada metode pembelajaran atau penemuan eksperimen, maka dalam rumusan masalah juga harus ada satu rumusan tentang eksperimen tadi. kalau latar belakangmu hanya sekedar membahas tentang kepustakaan atau mungkin definisi, maka di rumusan masalah jangan sampai kamu nanti mengarah kepada eksperimen seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya untuk rumusan masalah. Oke. Terus kemudian kembali lagi ke PPT-nya. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan. Nah, ini ya. jadi sebenarnya tujuan itu ibaratnya anu, apa? Jawab. Menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita bikin tadi. Bagian terakhir yang harus ada dalam pendahuluan makalah yaitu tujuan. Setiap penelitian karya ilmiah yang baik pasti memiliki tujuan yang jelas. Tujuan di bagian ini tidak terlalu sama dengan tujuan pada bagian latar belakang. Pada bagian ini kamu diminta untuk menjelaskan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Seperti Pak Aritari ngomongkan ya. Jadi, tujuan ini adalah apa? Yang sesuai dengan rumusan masalah yang kamu teliti. Intinya bagian ini merupakan tujuan kamu memilih rumusan masalah tersebut. Jadi, biasanya ya. Biasanya, kalau tadi di rumusan masalahnya ngomong apa pengertian wacana, tujuannya ngomong apa? Untuk mengetahui pengertian dari wacana. Seperti itu ya. Terus, kalau misalkan tadi bertanya apa saja jenis-jenis wacana, maka di tujuannya untuk mengetahui maksud dan jenis-jenis wacana. Seperti itu. Ya, gampang ya. Tuh, nomor telu ini mengobo ini tak hapus. Sorry, tak hapus ya. Nomor yang ketiga tadi. Ini apa sih? Metode dalam analisis wacana. Berarti ini apa saja metode dalam menganalisis wacana dijawab. Untuk mengetahui metode dalam analisis wacana. Seperti itu. Ya, itu adalah untuk yang bagian tujuan. Nah, kalau yang sejarah tadi Pak Aris nulisnya bagaimana Pak? Ini. Soalnya yang pertama rumpusan masalahnya apa yang diperlukan untuk mengajar pelajaran sejarah untuk anak 5 SD. Jadi, jawabannya tujuan dari penelitian itu adalah untuk mengetahui apa saja yang diperlukan saat mengajar pelajaran anak SD. Ya, gampang ya. Bagaimana cara yang tepat untuk saat mengajar bagaimana cara yang tepat saat mengajar sejarah untuk anak kelas 5 SD. Mengetahui cara yang tepat. Ya kan? Gampang ya. Mengetahui, mengetahui. Nah, metode apa yang dapat digunakan, mengetahui apa saja metode yang dapat digunakan untuk mengajar. Kurang metode. Mengetahui apa saja metode yang dapat digunakan untuk mengajar sejarah anak kelas 5 SD. Ya, itu ya. Itu adalah contoh dari tujuan. Sekarang, bagaimana Pak untuk membuat pendahuluan makalah? Ini yang biasanya perlu proses ya. Nanti kalian juga melaksanakan ini ya. Setelah mengetahui apa saja yang harus di dalam pendahuluan makalah, maka membuat pendahuluan makalah tidaklah menjadi sulit. Langkah-langkahnya adalah yang pertama ini. Sudah digambarkan sama Pak Aris di sini ya. Ada namanya penjelasan umum kayak definisi pendapat toko, teori, dan sebagainya. Hubungkan dengan tadi apa. Ini gak harus 5W, 1H ya. Cukup tadi yang mengapa, apa, yang menjawab tadi. Kenapa kamu mengambil tema itu dan sebagainya. Kemudian arahkan kepada maka peneliti yang seperti itu. Latar belakang merupakan bagian awal yang harus kamu buat agar lebih mudah buat kerangka berpikir terlebih dahulu penyusunannya mulai dari pembahasan umum hingga ke khusus. Sehingga tadi ada kata maka peneliti. Nah itu biasanya di paragraf terakhir ada kata maka. Tidak lupa kamu juga mencari berbagai kutipan dari berbagai ahli ya. Makanya kemarin Pak Aris menugaskan kalian kalau mengambil tema itu cari sumbernya link-linknya yang banyak-banyaknya. Sehingga kamu nanti punya bahan untuk membuat latar belakang. setelah sumbernya sudah lengkap maka kamu bisa menyusun latar belakang masalah. Nah ini kemudian kalau sudah nyusun latar belakang lanjut ke rumusan masalah. Kamu sudah bisa nyusun rumusan masalah perlu diingat bahwa rumusan masalah itu dibuat sesuai dengan penjelasan yang ada di latar belakang atau topik yang kamu pilih. Ojo ngelambiar misalkan ada ngomong tentang tadi ya contoh yang saya ceritakan tadi ya tentang definisi sejarah tentang sejarah itu penting untuk pendidikan anak terus pengajaran sejarah di Indonesia sampai mengerucut kepada pembelajaran sejarah di anak SD tiba-tiba saya tanya bagaimana metode yang cocok untuk anak SMA kan gak nyambung jadi disitu ANU harus ada yang namanya koherensi artinya sama mulai dari atas sampai bawah itu ada korelasinya ada hubungannya seperti itu nah rumusan masalah tidak perlu terlalu banyak biasanya hanya 2-3 rumusan saja yang tadi Pak Ari sudah contohkan alangkah lebih baik lagi jika kamu membuat kalimat atau paragraf pengantar sebelum menyebutkan satu per satu rumusan masalah yang dipiliki jadi biasanya rumusan masalah itu nanti akan dibahas dalam bab pembahasan maka nanti kalau memilih rumusan masalah itu yang apa ya yang sifatnya itu open-minded dalam art open-minded yang bisa dikaji secara luas jangan sampai nanti jawabannya sekedar iya dan tidak bisakah rumusan masalah kok bisakah bisakah dijawab ya bisa tapi kalau misalnya untuk mengetahui berarti kan mungkin bagaimana pertanyaan bagaimana atau jelaskan mengapa itu langsung terbuka jawabannya untuk membahas terbuka tapi kalau kamu rumusan masalahnya bisakah telur dijadikan deterjen nah itu itu kan jawabannya kalau enggak iya ya tidak tapi kalau misalkan apakah cangkang telur bisa menjadi bahan untuk deterjen bagaimana prosesnya maka di situ kamu akan bercerita tentang proses nah lanjut terakhir nah setelah kamu tadi bikin rumusan masalah yang terakhir adalah buat tujuannya ya rumusan masalah telah selesai kamu sudah bisa menyusun tujuan pembuatan tujuan cukup mudah karena tujuan merupakan alasan kamu untuk nyusun rumusan masalah tadi kamu bisa mengganti awalan kalimat seperti Pak Arief tadi contohkan di word tadi ya dengan agar supaya untuk mengetahui mereskripsikan dan sebagainya ya hanya mengganti kalimat rumusan masalah kemudian pada tujuan tinggal diganti depannya doang kalau misalkan bagaimana maka untuk mengetahui mengapa berarti proses terus jelaskan proses seperti itu sama seperti rumusan masalah alangkah lebih baik jika kamu memberi kalimat pengantar sebelum menyebut tujuan makalah kami ya itu nah yang terakhir susun secara sistematis ya karena ketiga bagian di atas merupakan pendahuluan penyusunan ketiga bagian ini yang pertama dari bagian isi dan penutup sebuah makalah ya jadi penyusunannya juga harus secara sistematis yaitu di awal dengan latar belakang rumusan masalah yang terakhir adalah tujuan nah kesimpulannya bisa dilihat disini kelihatan gak ya nah ini Pak Ari sudah memutuhkan ya ini jadi kalau kita membuat latar belakang ya sebuah penelitian dilakukan karena tiga hal ada masalah yang terlihat atau ditemukan ada pihak yang memesan pengeliti kegiatan penelitian tersebut peluang yang ingin diraih yang ingin diraih ya rumusan masalah batasan ini batasan masalah sebenarnya masukkan saja di latar belakang gak apa-apa masuk dan tujuan sama kayak tadi ya ini saya ambil juga dari google kalau yang ini kalau yang ppt tadi saya kembangkan dari materi yang kemarin di satu semester itu dan tugas kalian adalah ini membuat bab satu ya bab satu tadi apa yaitu pendahuluan yang isinya adalah latar belakang rumusan masalah dan tujuan nah silahkan sekarang kalian yang tadi sudah punya kelompok tentukan dulu temanya apa cari referensi sebanyak-banyaknya kemudian langsung susun bab satu kalian ya itu oke silahkan ada yang ditanyakan mungkin pak saya yang dari tadi gak on pak di WA centang 1 itu gimana pak ya gak apa-apa berarti ya iya saya informasikan juga ya saya tunjukkan sebentar oke sebentar sebentar untuk linknya untuk link yang yang sudah saya share di grup apa grup kir itu terbuka sampai dengan besok ya jadi ini link ini terbuka sampai hari minggu sampai jam 12 nah kenapa kok sampai jam 12 biar kalian punya waktu untuk bikin word ya ketikan ya terus apa saja yang dikerjakan pak dalam weekend ini jadi hari ini hari sabtu nanti kita kan sampai jam 9 untuk meetnya saja mau tanya-tanya silahkan mau diskusi di grup juga boleh setelah itu kalian mengisi ini ini kalau tadi saya ini kok saya heran ya sama mas apa ini tadi baskoro ya baskoro ini sudah ngisi duluan tapi gak diisi yang lainnya dikosongi semua dia izin gitu aja nah maksud saya karena ini terbuka sampai besok ya gak usah diisi sekarang diisi besok aja gak apa-apa ini masih terbuka kok linknya ya terus kalian dengan kelompok kalian bisa berdiskusi dulu ya untuk ngapain untuk mengisi pada bagian yang kedua ini kalau ini kan upload foto seperti biasa ya jangan lupa nanti kalian ketika mengerjakan atau mencari sumber dan sebagainya difoto sama orang rumah gitu ya terus kemudian ketika chat-chatan di kolom chat eh apa ini ya nanggk temai kita silahkan difoto di capture gak apa-apa seperti itu sedangkan untuk yang google meet ya silahkan nanti dinyalakan kameranya silahkan di capture juga seperti itu nah ini nah ini materi anda yang satu semester kan sudah ada nih yang atas itu nah sedangkan materi yang proposal yang baru-baru saya share yang saya jelaskan tadi ada yang ini proposal bab satu ini ada di yang kedua ini nah karena linknya bisa terbuka sampai besok silahkan anda mengisi ini dengan baik ya ya jadi jangan diasal kayak kemarin gitu ya sudah kan anda membaca materi ada di link di atas kalau sudah silahkan tulis nama anggota kelompok anda nah ini silahkan ditulis pak kalau anaknya tadi google meet gak ada gimana ya gak apa-apa tulis aja itu kan kelompok kami ketika google meet kan hanya untuk materi saja kehadiran dan ada buktinya kan nah tapi itu tetap kelompokmu kan seperti itu kecuali yang sudah keluar ya dalam artian kayak kemarin siapa dah eh siapa mbak dinda galang yuris ya galang itu koordinator apa itu bidang sains itu sama siapa sama baskoro gak salah pak oh sama baskoro waduh yuk gak melupi san berdua aja atau bertiga berdua berdua oh berdua ya wes oke pada san ya itu ya san itu itu agak berat sebenarnya oke gak apa-apa ya itu ya tulis nama anggota kelompoknya disini kemudian tulis tema yang sudah disepakati berarti kalau temanya si dinda terus sama si siapa tadi yang tiga orang nah itu berarti sama nanti tulisnya sama ya silahkan ditulis namanya disini tiga orang kemudian temanya sama apa temanya dinda temanya kelompokmu pembentukan karakter anak akibat pemakaian gadget pada usia dini waduh sangar ya ulangi 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 pembentukan karakter anak akibat pemakaian gadget pada usia dini wah ya sip ya nanti ditulis disitu ya temanya itu terus silahkan dalam kurun waktu setelah meet ini nanti kalian diskusi lagi ya melalui diskusi dengan kelompok anda buatlah latar belakang dan referensi yang mendukung penelitian kelompok anda nah berarti kayak Pak Aris tadi nyusun ini ya nyusun latar belakang ini gak usah banyak-banyak ya cukup satu halaman aja ya atau maksimal dua halaman ya ya jadi kamu ngetik aja di word nanti silahkan di di copy di taruh disini seperti itu ya terus tuliskan juga sumber-sumber atau link dari bacaan literasi yang yang mendukung penelitian kelompok kami jadi kalau kamu waktu ngambil itu dari link apa link apa terus dalam link ini untuk apa nanti akan dibantu Pak Aris seandainya ketika bikin latar belakang loh kok gak enak ya bahasanya kok gak nyambung ya coba sih saya cek sih linknya sih oh ternyata ini kurang inginan saya ngeceknya dari situ nah baru silahkan di semua setelah bikin latar belakang ya latar belakang ini karena yang paling utama ya setelah bikin latar belakang linknya ada disini nah baru silahkan di upload jadi ketikan kamu yang word mulai dari latar belakang rumusan masalah dan tujuan ya itu silahkan di upload jadi ngetik di word dulu baru nanti hasil akhirnya di upload disini seperti itu nah itu yang akan dinilai sama Pak Aris untuk pertemuan 4 ini yang akan dinilai jam 3 jam 3 sore besok minggu ya seperti itu saya pengen melihat melatih kalian bagaimana sih setelah kalian mendapatkan tema dan mendapatkan materi hari ini tentang menyusun bab 1 bisakah kalian membuat latar belakang rumusan masalah dan tujuan nah kalau nanti masih perlu ada perbaikan minggu depan akan kita olah dulu akan saya kasih refleksi dulu ya karena kemarin saya membaca tema-temanya bagus-bagus ya saya kira kalau disempitkan menjadi beberapa tema yang terbaik itu masih bagus gitu nah maka dari itu refleksi saya yang minggu lalu itu lanjutkan saja silahkan berkelompok nah kayak tadi si Dinda dan 3 orang lainnya kelompoknya tadi sudah bagus temanya nah tinggal kelompok-kelompok yang lain saja nanti menentukan temanya apa nah baik hari ini kalian langsung menyusun bab 1 mulai dari latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian oke silahkan yang mau tanya monggo tentang kegiatan yang akan dilaksanakan nanti masih ada waktu banyak ini 8 4 3 masih sekitar 15 menit ke depan monggo monggo yang mau tanya ini sudah 9 orang ya dari dari 12 orang nanti yang wordnya itu dipindah ke draft dulu baru di upload apa gak usah langsung di upload aja gak apa-apa kan ini ya makasih pak ya oke ada lagi atau mungkin yang mau membahas temanya disini gak apa-apa loh pak tema saya seperti ini apa saja yang harus saya lakukan itu kan enak daripada kamu nanti tersesat di jalan pak Aries boleh minta tolong dinyalakan kamera untuk bukti kehadiran secara bersama-sama di google meet buat kalian juga nanti oke dinda Sabrina nyalakan Vana Davina Nana Zulfikar Sandy Davina mesti senangannya menak jilp Vana ayo dinyalakan Sandy Zulfikar nyalakan dulu Sabrina guru ngatus ayo Sabrina nunggu Sabrina sebentar Sabrina kameramu kenapa Sabrina ya pak oh Sabrina jeneng buri gak gak entong kapis sarapan kata ayah ayo Sabrina musdalifah madun wah ketok ini Sabrina ini nah nyala ya siap ya silahkan anda capture masing-masing ya nah ini sudah nyala semua kecuali Pak Aries yang gak nyala karena memang gak ada gak ada kameranya ini pakai laptop satunya siap ya 1 2 3 4 5 oke kalau anda mau meng-capture sendiri-sendiri juga boleh sip baik untuk sesi yang berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab sampai dengan jam 9 kalau mau tanya-tanya monggo diskusi juga silahkan boleh diskusi di kolom chat boleh diskusi langsung di google meet tanya jawab atau diskusi di grup WA juga gak apa-apa monggo yang mau tanya langsung dengan Pak Aries di google meet silahkan ini saya melatih kalian untuk speak up nanti kamu kalau ditanya juri diem seperti ini wah langsung ngambil juri ini ada yang ditanyakan menenggap ya Allah krik-krik 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 dina sudah paham sudah oke Sabrina sudah Pak oke temen loh ya tanya ini sesuasile kayak apa Fana Fana ditinggal tuku S ya Fana ya Pak sudah Pak paham ya oke Davina paham Pak oke Musdalifah ya Pak paham Sandy paham Pak oke Silvicar Pak Lawan paham Pak aduh kok anak luruh Nana Nena sudah paham Pak oke ya kalau sudah paham berarti kalian hari ini bisa langsung gabung dengan kelompoknya langsung di eksekusi jangan lupa diisi Google Formnya dan diketik di word dan di upload ya ada yang ditanyakan gak ada ya baik silahkan untuk mengerjakan tugasnya yang untuk pertemuan 4 ini jangan lupa link Google Formnya ditutup besok jam 12 siang ya yang hari ini gak hadir langsung diajak untuk diskusi gak apa-apa terima kasih dari Pak Aris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya terima kasih terima kasih